Intro Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Endai Indra Suwari dalam program 100 Institute Nah Sobat 100, kali ini kita akan mempelajari tentang titik koordinat Dan untuk lebih jelasnya perhatikan soal berikut ini Sinta menggambar bangun datar pada bidang kartesius Dengan titik koordinat A 3,3 Titik koordinat B 3,3 C 3,3 Dan D 3,3 Bangun datar yang digambar Sinta adalah titik-titik Nah Sobat 100, dari soal ini Ada yang sudah tahu cara penyelesaiannya? Oke, kita jawab bersama-sama ya Sobat 100 Nah dari sini kita harus tahu dulu nih bidang kartesiusnya Yaitu ada sumbu X dan sumbu Y Sumbu X yang mendatar Sumbu Y yang vertikal Nah dari sini kita bisa tentukan nih koordinatnya Dimana titik A itu 3,3 3 yang pertama atau yang depan itu terhadap sumbu X Dimana 3 yang belakang itu sumbu Y Jadi caranya disini kita bisa tandain nih Titik A 3,3 Artinya X-nya 3 Kemudian Y-nya 3 Sehingga titik A-nya ada disini Oke, ini kita tulis ya Bahwa titik A-nya 3,3 Nah berikutnya Sobat 100 Untuk titik B Titik B itu X-nya 3 Y-nya min 3 Berarti X-nya 3 dimana? Disini ya Kemudian Y-nya min 3 Berarti ke bawah Titik B itu ada disini Oke, kita tuliskan ya Bahwa ini adalah titik B 3, min 3 Selanjutnya Titik C Nah titik C itu ada min 3, min 3 Berarti letaknya ada disini Nah coba 100 paham ya Jadi inilah titik C Yaitu min 3, min 3 Dan yang terakhir titik D Titik D X-nya min 3 dan Y-nya 3 Berarti X-nya min 3 ini Y-nya 3 Berarti Karena 3 positif berarti disini ya Sobat 100 ya Ke atas Nah berarti tandanya Nah disini Ini adalah titik D Min 3, 3 Jelas ya sobat 100 Nah sobat 100 Kemudian Yang berikutnya Kita hubungkan ke 4 titik ini Yaitu titik A ke B Kemudian B ke C C ke D Dan D ke A Nah kira-kira jadi bangun apa ya Kita mulai ya Dari A ke B Kemudian B ke C C ke D D ke A Nah ini adalah Bangunnya Apakah sudah cukup jelas? Oke Untuk lebih jelasnya Kita warnain saja ya Jadi seperti Ini Nah Kalau kita lihat nih Sisinya Dari gambar ini Sama Sama panjang ya Sobat 100 ya Kalau dihitung dari kotak nih Misalkan yang sisi bawah Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian yang Sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sama ya Kemudian Kalau disini Yang bawah 6 Atasnya juga pasti 6 Kalau kanannya 6 Berarti yang kirinya juga 6 Kalau ada seperti ini Berarti Sisinya Sama ya Nah Kalau sama Sobat 100 Berarti bangun datar apa? Iya Betul Persegi Oke Jadi Bangun datar yang digambar oleh Sinta Adalah bangun datar Persegi Jelas ya Sobat 100 ya Oke Cukup mudah bukan? Jadi yang pertama Ketika Diminta Megambar titik koordinat Maka harus Siapkan dulu Bidang kartesiusnya Oke Baru Baru Kita Tandain Titiknya Sesuai dengan Yang ada di soal Ya Kalau sudah Ditentukan titiknya Semuanya Baru kita hubungkan Titiknya Sehingga membentuk Suatu bangun datar Jelas ya Sobat 100 ya Mudah ya Oke Nah Sobat 100 Jika sobat 100 sudah Paham Dengan video penjelasan ini Maka sobat 100 bisa lanjut Melihat Atau mempelajari Video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar Sub indo by broth3rmax